Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Perbicaraan kes saman SRC terhadap Najib ditetapkan 2025 Kes saman SRC International Sendirian Berhad terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak ditetapkan untuk perbicaraan penuh pada 2025. Peguam Kwan Wilson berkata, saman sivil yang difalkan SRC International dan anak syarikatnya Gandingan Mentari Sendirian Berhad akan didengar di hadapan peseru jaya kehakiman Raja Ahmad Mozaidin, Syah Raja Mozan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Tarikh perbicaraan penuh pada 2025 ialah 13-17 Januari, 20-24 Januari, 12-14 Februari, 17-21 Februari dan 24 hingga 26 Februari, kata Peguam Mewakili SRC International dan Gandingan Mentari itu kepada Malaysia Kini. Kwan berkata, saman sivil itu ditetapkan untuk pengurusan kes pagi ini dan mahkamah menetapkan 4 Ogos tahun ini untuk pengurusan kes lanjutan bagi pihak-pihak terlibat untuk mengemaskini status arah perabicaraan. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Najib Alastar Balanda Norman mengesahkan tarikh perbicaraan penuh pada 2025. Saman itu adalah satu daripada 22 tindakan sivil oleh SRC International dan 1MDB dua tahun lalu yang menyasarkan mereka yang didakwa menipu dua entiti melek kerajaan itu, sama ada secara sedar atau tidak. Najib Kini menjalani hukuman penjara selama 12 tahun selepas disabitkan bersalah dalam kes rasuah membabitkan dana RM42 juta SRC International. SRC International ialah bekas anak syarikat 1MDB yang kemudiannya menjadi milik penuh Menteri Kewangan diperpadankan MOF. 1MDB juga dimiliki sepenuhnya oleh MOF. Tahun lepas, SRC International memperoleh injaksi Marewa daripada mahkamah untuk menghalang bekas Perdana Menteri ini.